hai 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 tuh kali maya nih berai satu bas kan bisa banyak banget tuh ada yang kristal ada yang kopi coklat teh sampai di Tenjo nih brai dari Tenjo Bojong Samatan Tenjo teman-teman ini di batas desa Cilangkap Oh saya enggak tahu nyasar kemana ini tadi di belakang itu jalanannya jalanan gunung ini masih mending nih tadi mah aduh enggak bisa pegang kamera nah kita coba ajalah bismillah ini demi silaturahmi nih salah satu juragan kali maya black opal yang biasa ini kayaknya gariskan kalau pakai kamera yang telof yang handphone semakin dulu ya semuanya sih asik ya seru ya cuman kita harus lebih hati-hati semakin dulu karena jalan bobatuan tuh teman-teman lihat jalurnya nih untuk menuju galian kalimaya ya black opal kalimaya seti harus punya nyali baru bisa ini kalau cuman yang doang mah aduh bahaya bahaya mana motor tinggal ke laksonnya enggak bunyi semangat akhirnya nemu juga nih nemu juga ada rumah tuh lihat tuh jalannya begini berani tuh tidak bisa dilewati tuh karena memang lagi dirapiin juga tuh mudah aja nih ya kita melipir dulu udah mantap rey perjuangan yang sangat mantap oke tadi jalanan sudah mendingan sekarang dapat jalur begini lagi nih itu ada motor kalau ada motor berkepasan begini agak tenang setelah 200 meter belok kanan harus dibunai ke perjalanannya ini karena ini sebagi apa namanya bisa dibilang akses utama bagi petani untuk dilalui pada saat mau ke pasar kan jualin pasir kebunnya mereka saya saya tidak bawa barang berat udah setengah mati apalagi kalau yang bawa barang berat coba ini kalau hujan tentu bisa lewat orang ini oke teman-teman naim bisa lihat sendiri ini jalurnya nih hai 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 aduh perjuangan ini dari Jakarta kita mau mesin laturami sekaligus mau pantau langsung karena sudah lama dah nggak kesini pantau langsung galian kalimaya beli kopan ekstra saya tidak tahu temuknya dimana tapi saya ikutin GPS aja mantap saya tidak tahu apa ini jelasnya ada Bali di sini saya dingin mesin dulu karena perjalanan dari Jakarta tadi satu jam setengah lebih ini tidak tahu jalur mana ini tapi mapnya masih saya nyalakan ini arah curut bitung di sini tidak ada orang tapi saya diarahkan untuk mau masuk di situ tuh akurat apa tidak yang GPS nya kita jangan nggak tahu kita kita ngasuh-ngasuh dulu di sini ya ini kayaknya makin ke dalam ini makin sempit jalanan tuh ini bener nggak ya jalurnya kalau di map sih 6 menit lagi ini jalur kebon ini kita coba lagi di depannya udah seneng banget lihat rumah udah seneng banget lihat rumah tautanya nggak ini rumah nggak ditempatin tuh kayak rumah kebon kali ya makin ke dalam makin kebon ini bener nggak ya tapi mapnya sih mapnya sih di sini akurat ada harimau tapi mapnya ini akurat tuh ada harimau tapi ini ada harimau ada harimau yang lu yang lu yang lu yang lu yang lu hai 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 malam mahal ini Nah yang mana jalanan yang disini Di sana apa yang sana Gak ada orang lagi Kita mulai keder lagi Jalanan pertigaan Ada kanan ada kiri Begitu kita ngerti Mau bertanya sama siapa Kalau Mepsi arahnya lurus Tapi lurus kemana Coba kita lihat dulu ya Sana kali ya Dah siapin perjalanannya Tuh ada sih bekas motor Tuh ada sih bekas motor Gini tadi gak mau bertanyain Ikutin map doang Oke kita coba cari solusinya Coba jalurnya Mungkin ke depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke kita lanjut lagi Oke kita lanjutin lagi Perjalanan Tuh ini tanah-tanahnya begini Tuh tanah-tanah Apa namanya Guardian yang dari bawah Itu ada juga nih Kayaknya nih Coba nyalain lampinya Tuh lubang dulu tuh Oh dia kesana tuh Ke dalam sana Ini bentuk lubangnya nih Agak kotak dia ya Deketan ini dia Sama yang tadi disitu tuh Deketan Oke kita siapin lagi Oke sahabat dayeng Alhamdulillah Ini masukinnya sih Kayak galian baru ya Jadi Beberapa Waktu perjalanan Dayeng tadi itu Keliling Alhamdulillah saya dapat nih Karena Memang niat dayeng itu kesini Mau lihat galian langsung Karena sudah lama Tidak kesini Dulu pernah kesini Tapi saya tidak risio Kalian saya akan Dan alhamdulillah Dapat nih Satu galian Ini tanahnya begini Jadi teman-teman Bisa lihat Tanah dari galian itu Kayak begini Cuman kalau dilihat Dari lubang ini Dari mudiknya sih Merah ya Tuh merah Dan dia Dan dia Dia kesamping Dia Tuh Dia jadi arah kesana Tuh Apa namanya Arah galiannya Tuh sana Tuh Ini Saya tidak tahu nih Di dalam ada apa ini Nanti biar Ngeobatin penasaran kita Kita coba ke dalam ya Tapi biar teman-teman Lihat dulu ini Tuh Nah ini biasanya begini Masih ada nih Sisa-sisaan nih Tuh Kita Orek-orek ya Siapa tahu Ada rejeki kan Nah Ini pasti Enggak semuanya Keambil lah Pasti ada Ada apa namanya Nah itu Udah sampai Nunggu Ini semua Nunggu Sudah nunggu Ranting Karena mungkin Sudah lama Tapi dilihat Masih fresh Ini masih Kayak baru Digali Gila Kita lihat Sama-sama Masih ada Yang biasa Ini boleh kopal Ini Tuh Ini Seperti Ini boleh kopalnya Kayak Ini Ada Sisa-sisaan Jadi campur Dia ada Tanah merah Ada juga Yang Nah Kayak gini Tuh Nah Tuh Ini Ini Dibilangnya Kalimai susu Apa milki Biasanya Tuh Ada Pasti ada Sisaan Tidak mungkin Habis Semuanya Kalau kita Pakai Linggit Ini Bisa Dapat Satu Ini Sudah dapat Satu Contohnya Atau Bukti Bahwasannya Memang Disini Sampai hilang Sampai hilang Satu Ini Ini Di atas Sampai hilang Tidak Tidak Nimpil Di sebelah Mana Sini Kok Bisa Ada Tidak pasti ada salah satunya lagi Ada suara Pada dalam situs kali ya Ini kadang kalau kita ditempat begini Oh ini Ini sih teksturnya keras Ini mungkin black opal Black opal tapi kumpuk Ini juga main keras Pokoknya agak keras keras Contohnya kita pisah saja Untuk kita Apa namanya Ada lagi Oke Ada 3 biji nih Juga biji Ini kalau dibongkar semua mungkin ini Tapi gak apa-apa minimal kan ini sampel Karena kita juga gak terlalu niat untuk nyari Kami mayanya Poin ini adalah Ini adalah kunjungan pertama kali saya setelah Nge-review sebelumnya Berapa kali ke daerah maja ini Tapi gak pernah nge-review Tuh Ada pecahan mah nih tuh Tengah Tengah pembulin aja Mesti ketemu walaupun kecil juga Ntar coba daeng Daeng ke bawah ini ya Tapi ini naiknya gimana nih Oke Sahabat daeng Itu tadi kita dapat berapa biji tuh Saya coba ke bawah nih Biar mengobati penasaran Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di bawah ya Artinya Tidak ada hal-hal yang sifatnya membahayakan Ini tas saya taruh disini Saya bawa bekal itu Nah coba Oke kita coba ke dalam Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Oke Seperti ini Karena saya lihat ini ada kayak tangga-tangga ini Ini ada Disitu ada Kita coba Disini satu Tadi saya matikan Karena saya berpikir caranya bagaimana Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Terus nyamuk-nyamuk Penelusuran kita di Dua Dua Kalimanya di dalam Ini mungkin sebagian sudah Ketutup ya Tuh Sampai Dalam itu tuh Tapi udah Kayaknya kena lonsoran itu tuh Udah lonsor itu jadi ketutupnya Wah Ya mungkin banyak banget Ya mungkin banyak Ya mungkin banyak Mungkin kita sudah lihat nih Nanti kita coba cari lagi beberapa Galian yang lain yang penting Tadi sudah dapat dasar ya Dapat dasar ini Lubangnya Dapat satu Yang bisa kita masukin Tangkanya ternyata begini nih temen-temen tuh Saya selama ini pikirnya bagaimana terunya Ini bagaimana naiknya ternyata Ada tangkanya tuh Oke Oke Matiin dulu lampunya Oke Oke Kita coba Oke ada orang suara ngomong ya Kita coba Coba cari lagi Di lokasi berikutnya Kayaknya disini banyak nih Karena kata temen-temen itu Kalau udah nemu satu itu Biasanya deket-deket kan mereka Lubangnya Oke kita langsung Check it out Tuh Naiknya gitu juga tuh 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 kanan doang gitu Besisnya mah Tuh 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 Oke kita langsung check it out lagi Tuh 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 Nah Ini ada yang kecil Ada yang gede nih Dapat Kenangan-kenangan tuh Pokoknya yang kita Kita lihat Banyak di sini kalau kita mau gali Tapi kan kita Memang net-nya bukan mau nyari kalimaya Tapi lubangnya Untuk galiannya Oke kita cepat Kita lihat Yang satu dua Ternyata disini juga nih satu Dan juga ada nih disini Coba lihat tuh Nah Ini juga nih dia kita pakai cahaya ya penambahan cahaya biar lebih jelas juga ada nih ini udah ketutup galian-galian semua kayaknya tuh tuh bekas galian nih kita harus berhati-hati teman-teman takutnya ini tuh galian juga tuh tuh oh udah ketuk-ketuk nih galian nih wah ini campur ke dalam tuh ini udah ketutup ranting nih tuh ini juga nih tuh ini galian juga nih ini juga nih jadi banyak disini galian ini galian juga tuh ketutup udah banyak galiannya disini bro tuh pilihannya pokoknya banyak tapi tinggal kalimayanya nggak tahu ketemu apa enggak kalau disini tanahnya dia lebih halus nih kalau tadi dia enggak gumpal lihat lebih dekat ngeri-ngeri sedap oke sahabat daeng matiin dulu kameranya oke sahabat daeng dimanapun berada itu tadi hasil review saya di part pertama di gerbek lubang atau galian kalimayanya langsung ke lubangnya kita nih sebenarnya ada yang masih aktif digali tapi kita nggak terlalu prioritas ke situ minimal ini bisa teman-teman lihat ternyata galian kalimayanya seperti apa tuh jadi jangan lihat dari jangan cuman taunya mahal aja jangan cuman taunya tapi biar teman-teman tahu bagaimana prosesnya dengan melewati atau menggali dari menggali sampai melewati lubang ini dengan oksigen terbatas itu kan tidak mudah jadi wajar kalau kita apresiasi kinerja sahabat-sahabat petani atau penggali yang ada di maja ini dengan harga yang lumayan toh juga kita masih ada selisih kok setelah kita belanja oke oke sampai ketemu lagi di video berikutnya nanti saya nggak tahu bagaimana yang saya dapatin untuk beberapa biji nanti kita buat lagi epat berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much itu ada surah ayam hutan tuh